J.J. Slebeu rasain akibatnya, ngamuk ke fans kini jalan sendirian tanpa ada yang peduli. J.J. Slebeu, seorang seleb triti citayam fashion week yang tongkrongannya berada di kawasan zebra cross duku atas dekat stasiun Sudirman, kini tak lagi dieluh-eluhkan oleh orang yang awalnya simpati kepada dirinya. Tingkahnya yang kasar kepada fans ketika berada di area citayam fashion week yang banyak meminta-minta foto bareng sudah menuai banyak hujatan netizen. Netizen yang kecewa dengan perlakuan pemilik nama asli Jasmine Latisha ini kepada para fans seperti terbalaskan ketika acara citayam fashion week dibubarkan oleh polisi. Beredar video viral J.J. didorong oleh seorang petugas polisi agar menyingkir dari zebra cross karena telah bikin kemacetan parah di kawasan tersebut. Setelah itu, sebuah video yang memperlihatkan J.J. Slebeu jalan sendirian tanpa pengawal dan orang pun sepertinya sudah tidak peduli lagi sama anak muda ini. Atas kesombongannya, J.J. Slebeu pulang kampung. J.J. SCBD tidak dikawal lagi. Demikian bunyi tulisan dalam video yang viral. Semenjak diunggah akun at Rumpi garis bawah gosip di Instagram pada Jumat tanggal 29 Juli tahun 2022 postingan ini pun langsung banjir komentar netizen. Sok ngartis sih, kata at Ips. Di kolom komentar. Ya balik ke asal lagi dah jadi jamet, timpal at Hilda. Wakak yang disuruh minggir udah pada minggir semua tuh neng, imbu eto. Kasus Ade Londo kembali terulang, terlalu instan ngetop, terlalu cepat ngedon juga, tambah etkis. Sebelumnya, J.J. Slebeu, salah satu ikon cita yang fashion week kedapatan mengamuk di kawasan Duku Atas, Sudirman, Jakarta Pusat. Video J.J. mencak-mencak beredar di media sosial. Dia diduga tak biasa menahan emosi karena terus diminta foto oleh penggemar. Video J.J. mengamuk. Di dalam video terlihat J.J. mencak-mencak karena langkahnya terhenti akibat kerumunan. Padahal, J.J. sudah dikawal oleh banyak orang. Nanti foto, tapi minggir dulu, kata J.J. berteriak sambil berjalan dan menghentakkan tangannya, dikutip Senin tanggal 25 Juli tahun 2022. J.J. mencak-mencak beredar di media sosial.